Intro Kantor imigrasi kelas 2 non-tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI melabuh menerima salah seorang warga negara asing dari Kejaksaan Negeri Semelu. Warga negara asing asal Australia, Risby Jonas Bodimani diduga telah melakukan penganiayaan terhadap seorang warga Semelu atas nama Eddie Rohn beberapa waktu lalu. Tidak hanya menganiaya seorang warga Semelu, Risby juga sempat membuat gaduh di Moon Beach Resort yang merupakan tempat ia menginap. Perbuatan tersebut dilakukan dalam kondisi pengaruh minuman keras. Risby juga akan segera dideportasi ke negara asalnya. Namun, untuk sementara ia akan menjalani detensi di kantor imigrasi selama dilakukan proses berita acara pemeriksaan oleh petugas imigrasi. Kasih Intel Dakim Kantor Imigrasi, Teku Fauza Febrian, mengatakan warga negara asal Australia tersebut akan segera dilakukan deportasi atau dipulangkan ke negara asalnya setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan. Namun, warga negara asing tersebut belum bisa dipastikan akan mendapatkan sanksi pencekalan atau pelarangan masuk ke Indonesia kembali. Lantaran saat ini petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap WNA asal Australia tersebut. Sesudah diserah dirimakan oleh sejajar pemeriksaan negeri selalu, sekarang prosesnya adalah proses pemeriksaan yang bersangkutan. Status hukum yang bersangkutan itu mungkin yang kami dapat dari infonya adalah terjadinya restoratif jatisnya. Sementara Kejaksaan Negeri Semelu telah memutuskan untuk membatalkan tuntutan dan melepaskan status tahanan terhadap Risby Jones Body Money. Setelah kedua belah pihak sepakat untuk berdamai melalui proses restoratif jatis. Dari Aceh Barat, Orian Saputra melaporkan untuk Puja TV Aceh.